Terima kasih telah menonton 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 ke temen-temen bahwa ayolah sebenernya gak harus perempuan sih, manusia sih lebih ke manusia lah mau didiri cewek atau cowok sebenernya ada sosok grup aja disitu gitu sosok yang bisa kritis, mempertanyakan segala sesuatu dan it's okay gitu buat nanya-nanya jangan takut dianggap bego gitu sih dan kan ini grupadini proyeknya kayak lama gitu kan continuity dan keluaran-keluarannya tuh ada music video, ada seni pertunjukan dan segala macem tapi kalo saya sendiri karena emang udah lama di belakang panggung, saya pengennya balik lagi ke panggung sih seni pertunjukan kalo menurut saya seni pertunjukan itu adalah kebutuhan tersier gitu, jadi kayak seni pertunjukan ini lebih apa ya, lebih eksklusif sih terasanya cuma pengennya dari kolaborasi ini tuh saya bisa menghasilkan pertunjukan yang memang untuk semuanya gitu loh kalo ini tuh gak mahal, ini gak eksklusif, semua orang bisa nonton misalnya kita mau pertunjukan wayang, yang dateng cuma yang wayang doang terus kita mau pertunjukan misalnya musik klasik, yang dateng yang suka musik klasik doang tapi sebenernya pertunjukan itu bisa untuk semuanya dan semuanya bisa menikmati gitu even kamu gak tau tentang musik klasik, gak tau tentang wayang, gak tau tentang apa tapi menurut saya sendiri, kalo misalnya seni pertunjukan itu bisa dinikmati semua orang, itu akan lebih menyenangkan maksudnya yang harus dikuasai adalah how to pretend ketika lo tau sesuatu, berupayalah lo tidak tau sesuatu itu, jadi selalu gelas kosong selamat menikmati 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 selamat menikmati